Terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mengamalkan Pancasila Dua Menolong sesama hidup Dan mempersiapkan diri membangun masyarakat Dan mempersiapkan diri membangun masyarakat Tiga Menepati Dasar Dharma Pramuka Menepati Dasar Dharma Pramuka Pramuka itu Satu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Dua Cinta alam dan kasih sayang Sama manusia Tiga Patriot yang sopan dan kesatria Empat Patuh dan suka bermusyawarah Lima Relah menolong dan tabah Enam Rajin, terampil dan gembira Tujuh Hemat, cermat, dan bersahaja Delapan Disiplin, berani, dan setia Sembilan Bertanggung jawab dan dapat dipercaya Sepuluh Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu kali tepuk pramuka Satu kali tepuk pramuka Satu kali tepuk pramuka Satu kali tepuk pramuka Terima kasih 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 bisa lakukan orang dianggap luar biasa apabila melakukan di luar kebiasaan orang-orang biasa lakukan itu baru dikatakan orang luar biasa kalau orang lain sementara belum tidur kamu sudah bangun kalau sementara orang lain baru bangun kamu sudah berdiri kamu udah berjalan kalau orang lain ada berjalan kamu sudah berlari dan orang lain berlari kamu sudah sampai maksud tahu paham inilah Hai kamu kak mendidik kamu ini menjadi pebadi-pebadi yang berkualitas leadership pemimpin bagi diri sendiri ya Hai Hai ada tiga Hai minimal kamu satu bermanfaat untuk orang lain kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain bermanfaat untuk diri sendiri kalau tidak bisa bermanfaat untuk diri sendiri menyenangkan orang lain dan memberi dan tidak menyakiti orang lain dan pramuka pelaksanaan pelantikan laksana di hari ini lagi Hai pendidikan dan pelatihan tidak hanya di madrasah ini ya kakak-kakak senior dan juga ada para yang ada di sini semua ini kalau kalian setelah pandemi karena selama tiga tahun tidak ada ini dibuka baru yaitu dari Polres Pati itu ada yang namanya Saka Bayangkara di dinas kehutanan Polgut Polisi kehutanan ada namanya Sakawana berarti kalau di kesehatan ada namanya Sakawana berarti di pendidikan-pendidikan di luar itu akan memberikan pengalaman yang lebih wacatan yang lebih tinggi dibandingkan di sini oke kalau kita coba lah untuk keluar dilatih oleh Polres Pati dilatih oleh Polgut Pati dilatih oleh DKK Pati terserah nanti pilihan mana kalau bisa yang berkualitas ya Polres Pati tergantung kalau mau pengen melanjutkan nanti kuliah di kesehatan pilihlah yang DKK ya Sakawana berarti kalau dipilih di pertanian kehutanan ya itu tadi di Sakawana dan sementara pati baru tiga yang pertama jadi Polres kehutanan dan juga kesehatan di Polres Pati itu ada namanya Saka Bayangkara disana ada berkumpul seluruh SMA dan AA sekabupaten Pati menarik itu kamu bisa berkamu dengan mereka-mereka dan kebanyakan orang-orang yang ada yang sukses itu dari situ Saka Bayangkara ya dalam teknik kepermukaan ada disitu ya itu saja yang saya sampaikan dan selama pendudikan dan pelatihan pramuka di semester satu ini akan menjadi mendarat berdaging pada diri kalian semuanya aktualisasi diri perbaiki diri cintailah dirimu kamu sendiri ya menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun kemarin kalau kamu seperti kemarin-kemarin kamu berarti kamu harus bisa berubah tidak seperti tahun kemarin jadilah menjadi agen-kemarin agen perubahan pada diri kamu sendiri yang minimal menjadi contoh taulat dan nantinya pada ada kelasmu nanti atau menjadi pilihan atau peladan bagi lingkungan di sekitar kamu nanti itu saja yang saya sampaikan dan dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim penutupan pelantikan laksana ambalan kiyahyaji Asyaf Asyari dan Dewi Saftika saya nyatakan dibutuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim